Ketika mau berhaji, Sheikh Mutamakin memanggil salah seorang muridnya yang dari bangsa jin untuk mengantarkan berhaji ke Mekah. Sewaktu pulang dari Mekah, Sheikh Mutamakin juga diantarkan muridnya dari bangsa jin, ketika sampai di tengah lautan berpapasan dengan ratu jin kafir. Dan ratu jin kafir itu meminta agar Sheikh Mutamakin dilepaskan saja oleh muridnya. Kalau tidak mau melepaskan, maka ratu jin kafir itu akan membunuh murid dari jin Sheikh Mutamakin. Sheikh Mutamakin kemudian dihianati oleh muridnya, dan ditinggalkan sendirian di tengah lautan. Kemudian Sheikh Mutamakin pasrah kepada Allah dan memejamkan mata, sehingga ditolong oleh ikan meladang diantarkan ke pinggir pantai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sheikh Ahmad Mutamakin dikenal juga dengan nama Mbah Cebolek, beliau adalah seorang fakih yang disegani karena berpandangan jauh dan luas. Sebagai guru besar agama, beliau berdakwa dari satu tempat ke tempat yang lain yang beliau anggap tepat sasaran. Melihat penduduk di beberapa tempat yang berlainan bahasa dan adatnya, dalam memilih daerah-daerah di pantai utara Jawa, Sheikh Ahmad Mutamakin membuat pertimbangan-pertimbangan terlebih dahulu. Sheikh Ahmad Mutamakin Kajen diperkirakan lahir pada 1645 Masehi di desa Cebolek, Tuban, Jawa Timur, yang saat ini menjadi desa Winong. Menurut Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Sheikh Ahmad Mutamakin berasal dari Persia atau Zabul, Provinsi Hurasan Iran Selatan. Akan tetapi, silsilah yang dipercaya masyarakat setempat, ia adalah bangsawan Jawa. Sedangkan menurut catatan sejarah lokal, Sheikh Ahmad Mutamakin dari garis bapak adalah keturunan Raden Pata atau Raja Demak, yang berasal dari Sultan Trenggono. Sedangkan, dari garis ibu keturunan Sheikh Ahmad Mutamakin dari Said Ali Bejagung, Tuban, Jawa Timur. Said ini memiliki putra namanya adalah Raden Tanu, dan Raden Tanu memiliki seorang putri yang menjadi ibunda Sheikh Ahmad Mutamakin. Diakini bahwa Sheikh Ahmad Mutamakin adalah keturunan Raja Muslim Jawa Jakatingkir, Cicit Raja Majapahit terakhir Brawijaya kelima. Ayah Sheikh Ahmad Mutamakin adalah Sumahadi Wijaya, adalah Pangeran Benowo kedua, Raden Sumahadi Negara bin Pangeran Benawa pertama, Raden Hadi Ningrat bin Jakatingkir atau Sultan Hadi Wijaya bin Ki Ageng Pengging bin Ratu Pambayun, Binti Prabu Brawijaya kelima Raja Majapahit terakhir. Ratu Pambayun adalah saudara perempuan Raden Patah, istri Jakatingkir adalah putri Sultan Trenggono bin Raden Patah Raja Demak. Pada abad ke-17, hubungan Tuban dan Pati dengan daerah Banten dapat dilihat dari seringnya pelabuhan Tuban dan Juwana atau Pati, disinggahi para pelayar dari Banten. Kedua pelabuhan itu mempunyai kedudukan penting bagi Mataram dalam distribusi hasil pertanian dari pedalaman. Bahkan, dengan kebijakan Mataram yang membagi empat wilayah daerah pesisir dua pelabuhan tersebut, mampu menandingi pelabuhan Semarang dan Jepara. Terlebih lagi ketika Jepara dipandang tidak aman karena sering terjadi pembajakan kapal. Diduga Syai Ahmad Mutamakin mengawali perjalanan intelektualnya dengan berlayar ke Banten. Beliau bertemu dengan ulama besar Syekh Muhammad Yusuf Al-Makasari, yang kemudian beliau melanjutkan ke negeri Timur Tengah. Diduga sebelum sampai ke Banten, beliau singgah ke Tegal Jawa Tengah, hal ini didasarkan atas makam ayahnya, Pangeran Benawa II, yang diyakini terdapat di Tegal, bahkan, di daerah tersebut terdapat desa yang bernama Kajen. Sepulang dari Timur Tengah, Syekh Ahmad Mutamakin tidak kembali ke Tuban melainkan ke sebuah desa di Pati bagian utara. Sejak kecil Syekh Ahmad Mutamakin tidak menyukai gaya hidup keraton yang glamor, kemudian melakukan pengembaraan ke arah barat hingga sampai sarang rembang. Beliau menetap sementara di sarang dan mendirikan sebuah masjid, kemudian melanjutkan perjalanan dakwah ke arah barat dan kemudian singgah di Cebolek. Setelah menetap di Cebolek, Syekh Mutamakin setiap malam setelah melakukan salat malam atau salat tahajud, beliau melihat sinar ke arah atas. Dicarilah sinar itu ke arah barat, hingga ketemu pusat sinar yaitu di Kediaman Kiai Haji Samsudin, di Desa Kajen Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Kemudian Syekh Mutamakin berbayat menjadi murid dan santri Kiai Haji Samsudin. Setelah Syekh Mutamakin menjadi murid Kiai Haji Samsudin, karena kealimannya, kebagusan ahlaknya dan kecerdasannya, Syekh Mutamakin kemudian dijodohkan dan diambil menantu Kiai Haji Samsudin, dengan seorang putrinya bernama Nyai Solihah. Setelah menjadi santri Kiai Haji Samsudin, Syekh Mutamakin kemudian melanjutkan perjalanan intelektualnya ke Timur Tengah. Syekh Mutamakin belajar di Timur Tengah dalam beberapa lama, salah satu gurunya adalah makamnya ada di Madinah. Makam gurunya Syekh Mutamakin ada lubangnya, dan lubangnya selalu mengeluarkan angin yang berbau harum. Namun, karena di sana menganut paham Wahhabi, sekarang makam guru Syekh Mutamakin tersebut sudah tidak terawat dan dibuangin sampah oleh masyarakat Arab. Sepulang dari Timur Tengah pada abad 18, Syekh Ahmad Mutamakin terdampar di desa Cebolek, tepatnya di wilayah pati utara wilayah Kawedanan Tayu. Namun, menurut sejarah tradisi lisan yang sekarang masih terpelihara dengan baik, sebenarnya terhempasnya Syekh Mutamakin di tengah lautan itu, karena Syekh Mutamakin dihianati muridnya yang dari bangsa jin. Ketika mau berhaji, Syekh Mutamakin memanggil salah seorang muridnya yang dari bangsa jin untuk mengantarkan berhaji ke Mekah. Sewaktu pulang dari Mekah, Syekh Mutamakin juga diantarkan muridnya dari bangsa jin, ketika sampai di tengah lautan berpapasan dengan Ratu Jin Kafir. Dan Ratu Jin Kafir itu meminta agar Syekh Mutamakin dilepaskan saja oleh muridnya. Kalau tidak mau melepaskan, maka Ratu Jin Kafir itu akan membunuh murid dari Jin Syekh Mutamakin. Syekh Mutamakin kemudian dihianati oleh muridnya, dan ditinggalkan sendirian di tengah lautan. Kemudian Syekh Mutamakin pasrah kepada Allah dan memejamkan mata, sehingga ditolong oleh ikan meladang diantarkan ke pinggir pantai. Kemudian Syekh Mutamakin membuka matanya atau dalam bahasa Jawa Jebul-Jebul Melek, maka daerah pantai tempat terhempasnya Syekh Mutamakin ini dinamakan Cebolek. Dapat pula diasumsikan bahwa beliau terdampar di pantai timur Cebolek, karena kapal yang ditumpanginya dibajak oleh pembajak dari Jepara, yang pada waktu itu merajalela di Laut Utara Jawa. Guru Syekh Ahmad Mutamakin termaktub dalam Serat Cebolek adalah Syekh Zain dari Yaman. Figur ini juga dikenang oleh masyarakat di sekitar makam Syekh A. Ahmad Mutamakin. Syekh Zain adalah Syekh Muhammad Zain Al-Mizjazi Al-Yamani, seorang tokoh tarikat Naksabandiyah yang sangat berpengaruh. Meski tahun kehidupan Syekh Zain tidak diketahui pasti, tetapi ayahnya Syekh Muhammad Al-Baki Al-Mizjazi adalah guru Syekh Yusuf Al-Makasari dan Syekh Abdurra'uf As-Singkili, yang wafat pada tahun 1663, dan putranya Syekh Abdul Halik Ibn Zain Al-Mizjazi, wafat tahun 1740. Tidak diketahui secara persis Syekh Ahmad Mutamakin berguru kepada Syekh Muhammad Zain Al-Yamani, baik Serat Cebolek maupun lokal historis masyarakat tidak mengungkapkannya, juga tidak tentang guru-gurunya yang lain. Akan tetapi, kita bisa bercermin pada riwayat historis murid jawi pendahulunya, Syekh Abdul Rauf As-Singkili dan Syekh Yusuf Al-Makasari yang menyusuri kawasan timur dan selatan Arabia, termasuk Yaman sebelum sampai ke Haramain atau Mekah dan Madinah. Diasumsikan, Syekh Ahmad Mutamakin mengikuti rute perjalanan serupa sebelum akhirnya sampai ke Mekah, dengan demikian dapat melaksanakan ibadah haji. Jika benar ia mengikuti rute gurunya Al-Singkili dan Al-Makasari, maka dapat dicatat di sini beberapa tempat yang disinggahinya, yaitu Duha atau Doha, di wilayah Teluk Persia, Yaman, Jeddah, dan akhirnya Mekah dan Madinah. Tetapi sebelum ke Timur Tengah, kemungkinan pertemuan Syekh Mutamakin dengan Muhammad Yusuf Al-Makasari di Banten sekitar 1691 Masehi. Syekh Al-Makasari diasingkan di Tanjung Harapan pada tahun 1694 Masehi. Kemungkinan ini didasarkan atas catatan dalam karangan Syekh Al-Mutamakin, yang menyebutkan Tarikat Naksabandiyah dan Tarikat Halwatiah, yang diasumsikan diinisiasi atau sekedar diperkenalkan oleh Syekh Al-Makasari. Berkat Syekh Al-Makasari kemudian beliau diperintahkan belajar ke Timur Tengah, mengikuti rute yang pernah dilakukan oleh Al-Makasari. Dari beberapa tempat dalam rutenya, diperkirakan beliau juga belajar beberapa guru dan diinisiasi oleh guru tarikat yang hidup pada masa itu, selain berguru kepada Syekh Zain Al-Yamani. Beberapa murid Syekh Al-Singkili, wafat tahun 1693, yang sezaman dan barangkali bertemu dengan Syekh Al-Mutamakin antara lain. Syekh Abdul Muhyi asal Jawa Barat, Syekh Abdul Al-Malik bin Abdullah, tahun 1089-1149 atau tahun 1678-1736, asal Semenanjung Melayu yang dikenal sebagai tokoh pulau manis dari Terengganu, Syekh Dawud Al-Jawi Fansuri bin Ismail bin Aga Mustafa bin Aga Ali Al-Rumi. Yang terakhir ini adalah murid kesayangan Syekh Al-Makasari yang juga sebagai halifah utamanya. Barangkali Syekh As-Singkili lah yang yang menginisiasi Syekh Al-Mutamakin ke dalam tarikat Satariah, meski sumber-sumber yang ada tidak memberikan angka tahun pertemuannya. Dugaan ini didasarkan atas catatan teks karangan Syekh Al-Mutamakin, yang membicarakan tarikat Satariah berbahasa Arab Melayu, Jawa Pagon. Ketika Syekh Al-Mutamakin sampai di Yaman, Syekh Muhammad Abdul Al-Baki Al-Mizyai sudah wafat, dan diganti oleh anaknya Syekh Zain bin Muhammad Abdul Al-Baki Al-Mizyai. Selain Syekh Al-Mutamakin, Fletcher menegaskan, seorang Muslim Cina Maa Ming Sin juga belajar dengan Syekh Zain bin Muhammad Abdul Al-Baki Al-Mizyai, tahun 1053 sampai tahun 1138 Hijriah, atau tahun 1643 sampai tahun 1726 Masehi, dan putranya Abdul Al-Halik wafat 1740 Masehi. Ketika sampai di Makkah dan Madinah, Syekh Al-Mutamakin tidak menemui guru-guru Syekh Al-Singkili dan Syekh Al-Makasari, karena mereka sudah meninggal dunia. Beliau hanya menemui generasi selanjutnya, yang dapat dicatat dari kolega-kolega Syekh Al-Singkili dan Syekh Al-Makasari. Hubungan antara Syekh Al-Singkili dan Syekh Al-Makasari, serta ulama-ulama yang berperan yang hampir sezaman dengan Syekh Al-Mutamakin antara lain. Syekh Umar bin Abdullah Basyaiban, Syekh Muhammad bin Abdul Baki Al-Naksabandi, Syed Ali Al-Zabidi, Syekh Muhammad bin Al-Waji Al-Sadi Al-Zamani, Syekh Ahmad Al-Kusyai, Syekh Ibrahim Al-Qurani dan Syekh Hasan Al-Ajami, Syekh Muhammad Al-Mazru Al-Madani, Syekh Abdul Karim Al-Pulullahuri, Syekh Muhammad Muras Al-Sami, Syekh Ayub bin Ahmad bin Ayub Al-Dimaski Ahawati, tahun 994 sampai tahun 1071 Hijriah, atau tahun 1586 sampai tahun 1661 Masehi. Maka guru-guru Syekh Al-Mutamakin adalah generasi berikutnya, yang bisa jadi murid-murid dari ulama tersebut, atau teman-teman Syekh Al-Makasari. Dibanding murid-murid Syekh Al-Makasari lainnya, Syekh Al-Mutamakin lebih dulu berkiprah, karena murid-murid Syekh Al-Makasari hidup dan berkiprah pada abad 18, sedangkan Syekh Al-Mutamakin hidup pada masa peralihan abad 17 dan 18. Syekh Ahmad Mutamakin memiliki murid-murid besar seperti Kiai atau Syekh Ronggo Kusumo, Kiai Mizan, Raden Soleh dan murid-murid lainnya yang tersebar di mana-mana. Menurut pengamatan dari para sesepuh, dan cerita yang kini masih beredar di masyarakat setempat, konon pada zaman dahulu yang termasuk orang pertama di desa Kajen sebelum Syekh Ahmad Mutamakin ialah Kiai Haji Samsudin. Kemudian Kiai Haji Samsudin mempercayakan serta menyerahkan desa Kajen kepada Syekh Ahmad Mutamakin. Setelah mendapatkan kepercayaan tersebut, akhirnya beliau berkenan hijrah dan menetap di desa Kajen. Sebagaimana cerita Kiai Telingsing yang menyerahkan dan mempercayakan kota Kudus kepada Sunan Kudus, dari peristiwa inilah kemudian desa itu dinamakan Kajen, berawal dari istilah Kaji Ijen, istilah Jawa. Bekas kediaman Kiai Haji Samsudin terletak di sebelah utara perguruan Mataliul Falah mengarah ke timur, ada pun makamnya terletak di sebelah barat makam Syekh Ahmad Mutamakin, atau tepatnya di sebelah selatan Telaga. Kemungkinan tempat tinggal Kiai Haji Samsudin berada di sebelah utara Madrasah Mataliul Falah ada benarnya, karena dapat ditemukan sisa-sisa peninggalan Kiai Haji Samsudin, berupa sumur tua yang sampai sekarang masih terawat dengan baik. Di sumur tua ini dapat dijumpai para peziarah yang melakukan mandi, dan mengambil air dari sumur bekas peninggalan Kiai Haji Samsudin. Sumur tua ini diyakini oleh masyarakat setempat dan sekitarnya, terkandung berkah dan karoma tertentu yang dapat digunakan untuk mengobati suatu penyakit, khususnya bagi orang yang terkena santet, teluh, tenung, leak, guna-guna dan berbagai jenis sihir lainnya, di samping itu juga untuk suatu hajat tertentu. Sebagaimana diketahui bahwa ulama utama yang terdapat pada jaringan ulama abad 17 dan ke-18 adalah Syekh Ibrahim Al-Qurani, tahun 1614 sampai tahun 1690 Masehi, yang merupakan murid dari Syekh Al-Qusyai. Kenyataan bahwa Syekh Al-Qurani memiliki posisi sangat penting dalam perkembangan jaringan ulama lebih lanjut, terlihat tidak hanya melalui jumlah murid-muridnya, tetapi juga melalui karya-karya yang cukup banyak. Dia merupakan titik bersama bagi terbentuknya garis-garis hubungan ulama-ulama pada abad ke-17 dan ke-18, bahkan beliau dipilih sebagai mujadid abad 17. Syekh Ahmad Mutamakin Kajen, wafat pada tahun 1740 Masehi, beliau dimakamkan di Kajen, Jawa Tengah. Karir kehidupan Syekh Mutamakin adalah sebagai ulama besar dan budayawan, yang telah berjasa banyak dalam menyebarkan Islam di pantai utara pati Jawa Tengah, dengan pusatnya desa Kajen sebagai basis gerakan perjuangan dakwahnya Syekh Mutamakin. Bukti-bukti sosiologis dan arkeologis dari dampak gerakan dakwah Syekh Mutamakin, adalah berkembangnya Islam di wilayah pantai utara pati dengan pesat. Mayoritas masyarakat di wilayah ini adalah beragama Islam, banyak berkembang podok pesantren-pondok pesantren dan madrasah-madrasah dan majlis ta'lim, sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan Islam. Selain sebagai tokoh ulama besar, Syekh Mutamakin dalam pandangan masyarakat setempat diakui sebagai seorang awliya. Syekh Mutamakin mendapatkan penghormatan dan pemulihaan yang begitu tinggi oleh masyarakat Kajen dan sekitarnya. Setiap tahun digelar tradisi Hawul beliau setiap tanggal 9-10 Shuro, acara Hawul ini berlangsung selama satu bulan penuh, segala kegiatan baik yang bersifat religius maupun hiburan kesenian rakyat dipentaskan dalam acara ini. Para pengunjung datang dari berbagai daerah, selain meyaksikan perayaan Hawulnya Syekh Mutamakin juga sekaligus melakukan ziarah di makamnya. Sebagai ciri ulama besar, maka Syekh Mutamakin menghasilkan karya ilmiah yang memuat pikiran-pikiran keagamaannya, yaitu teks Arsi Al-Muwahid Dun dan Kidung Sufi Al-Mutamakin. Di dalam teks tersebut memuat pikiran-pikiran keagamaan Syekh Mutamakin, di antaranya adalah mengenai masalah tauhid atau akidah, masalah fikih, dan masalah tasawuf. Keberadaan teks ini masih disimpan oleh generasi sepuh Syekh Mutamakin, dan tidak setiap orang dapat mengaksesnya, atau bisa dibilang merupakan teks pusaka. Demikianlah sekelumit kisah tentang Syekh Mutamakin. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Terima kasih kami ucapkan dan wassalam. Terima kasih telah menonton!